Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebutkan hadis tentang niat yang ikhlas Ulama kuwaris hadis Kemudian hadis tentang keutamaan pengajar kebaikan Tentang menuntut ilmu Ilmu memudahkan jalan ke surga Hadis tentang rukun iman Berpegang teguh kepada ketahatan Cinta kepada Nabi Kerjakan perintah Nabi Menjauhi larangan Nabi Larangan berbuat bid'ah Tinggalkan yang meragukan Allah hanya menerima yang baik Bertakwalah dimana saja Penuhi panggilan azan Salat yang agama Jangan meninggalkan salat Amal yang paling utama Tidak diterimanya Amal Jagalah Allah Mintalah kepada Allah Mohonlah pertolongan kepada Allah Kemenangan selalu bersama kesabaran Tinggalkan yang tidak bermanfaat Kebaikan menghapus keburukan Hadis alat yang baik Orang yang terbaik Beralak baik dalam bergaul Perkataan baik Menghilangkan gangguan Memuliakan tetangga Mengganggu tetangga Berkata baik atau diam Memuliakan tamu Mengkana yuk minum Berkata baik atau diam Jangan marah Larangan bahayakan diri dan orang lain Orang yang sombong Pengadu domba Pemutu selaturahim Selaturahim berpanjang usia Ulangi Dilarang menyakiti orang tua Manusia yang paling dicintai Orang yang mendapatkan ampunan Beramalan terus menerus Amalan tidak terputus Jangan marah Muslim atau muslim lainnya Tolonglah saudaramu Pulang tolong saudaramu Tutupi kekurangan saudaramu Kemudian hadis tentang Dimudahkan dunia dan akhirat Doa paling utama Zikir paling utama Hadis mencintai keindahan Tentang siwak Baik alhamdulillah silahkan ditutup Akib Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton